Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Hikmah NIM190210204051 Dari PDSD kelas C FKIP Universitas Jember Tujuan dari peratikum ini yaitu Satu, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun Yang kedua, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen Yang ketiga, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat Yang keempat, untuk membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis terhadap tumbuhan Alat dan bahan pada percobaan pertama yaitu Topless sebagai pengganti gelas kimia 1000 ml Air sebanyak 1000 ml Tanaman hidrila vertisilata Tabung reaksi Corong gelas Benang jahit HP sebagai pengganti stopwatch Soda kue Termometer air Alat pengukur Penggaris untuk mengukur tanaman hidrila vertisilata Plastik jilid yang terdiri dari warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu Masing-masing satu Posedur pada percobaan pertama Yaitu Pertama siapkan tanaman hidrila vertisilata Kemudian potong sepanjang 10 cm Diukur tanaman hidrila vertisilata Terima kasih Kemudian ikat tanaman hibrilla vertis silata menjadi satu menggunakan benang jahit Kemudian isi toples sebanyak 3 per 4 air dari 1000 mili air Kemudian masukkan tanaman hibrilla vertis silata ke dalam corong dengan posisi pangkal yang telah diikat menghadap ke atas Kemudian masukkan corong yang terdapat tanaman hibrilla vertis silata ke dalam toples yang berisi air Dengan posisi terbalik Setelah itu isi tabung reaksi dengan air Kemudian tutup batang corong dengan tabung reaksi yang berisi air Kemudian isi bagian toples lainnya dengan sisa air di dalam gelas ukur Setelah itu letakkan tanaman hibrilla di tempat yang teduh Letakkan tanaman hibrilla di tempat yang teduh selama 3 menit Menggunakan hp sebagai pengganti stopwatch Kemudian cek suhu Serta hitung banyaknya gelembung Menggunakan alat pengukur Kemudian tulis hasil di tabel pengamatan Setelah itu letakkan tanaman hibrilla di tempat yang terang atau terkena sinar matahari Kemudian masukkan setengah sendok makan soda kue ke dalam tanaman hibrilla Setelah itu cek suhu Dan hitung banyaknya gelembung Tunggu sampai waktu 3 menit Selanjutnya tutup tanaman hibrilla menggunakan plastik jilid berwarna merah Diletakkan di arah sinar matahari Kemudian cek suhu Dan hitung banyaknya gelembung Dalam waktu 3 menit Selanjutnya tutup dengan plastik jilid berwarna kuning Cek suhu Dan hitung banyaknya gelembung Tunggu sampai waktu 3 menit Selanjutnya tutup tanaman hibrilla menggunakan plastik jilid berwarna hijau Selanjutnya tutup tanaman hibrilla menggunakan plastik jilid berwarna merah Dan cek suhu serta hitung banyaknya gelembung Selama 3 menit Kemudian tutup tanaman hibrilla dengan plastik jilid berwarna biru Lalu cek suhu dan hitung banyaknya gelembung Selanjutnya tutup tanaman hibrilla menggunakan plastik jilid berwarna ungu Cek suhu dan hitung banyaknya gelembung Ditunggu selama 3 menit Selanjutnya catat hasil cek suhu dan banyaknya gelembung pada tabel pengamatan Serta dokumentasikan setiap percobaan dari pratikum ini Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan kedua ini yaitu Ada tanaman hidup Seperti gunting Panci untuk merebus daun Wadah tempat untuk merebus daun dengan alkohol Kompor gas sebagai pengganti kaki tiga, spritus, dan kasa Prosedur pada percobaan kedua ini yaitu Pilih daun yang menghadap sinar cahaya matahari Kemudian tutup bagian tengah daun menggunakan aluminium foil Setelah itu rekatkan isolasi pada aluminium foil Agar daun tertutup dengan rapi dan tidak terkena sinar cahaya matahari Atau aluminium foil tidak akan terbang terbawa oleh angin Daun ditutup dengan aluminium foil selama 7 hari Setelah bagian tengah daun ditutup dengan aluminium foil selama 7 hari Kemudian petik daun pada pagi hari sebelum matahari terbit atau pada sore hari Setelah itu masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml Lalu masukkan air sebanyak 250 ml ke dalam panci Dan panaskan air Kemudian masukkan daun yang telah ditutup dengan aluminium foil ke dalam air Kemudian rebus dengan waktu 5 menit Sambil menunggu daun direbus Siapkan alkohol sebanyak 50 ml Dan tuangkan ke dalam gelas pengganti gelas kimia 50 ml Kemudian tuang pada wadah Wadah yang dituang dengan alkohol ini Untuk tempat merebus daun dengan alkohol Kemudian tiriskan daun yang telah direbus menggunakan pinset Setelah itu masukkan daun yang telah direbus ke dalam wadah yang berisi alkohol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kemudian rebus daun yang ada di dalam alkohol dengan menggunakan setang sebagai pengganti penjepit kayu masukkan ke dalam panci kemudian rebus tunggu hingga mendidih selama 3 menit kemudian teteskan betadine sebagai pengganti lugol ke dalam cawan petri sebanyak 10 tetes lalu angkat daun yang telah direbus dengan alkohol ke dalam cawan petri yang telah ditetesi dengan betadine sehingga betadine merata ke seluruh daun setelah itu amati daun yang telah diberi betadine dan terawang di bawah sinar matahari setelah itu tulis hasil pengamatan di tabel pengamatan kemudian dokumentasikan daun yang belum diberi betadine dan sesudah diberi betadine sekian percobaan yang saya lakukan hari ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati